Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian EXOUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian EXOUSD pada hari ini, tanggal 20 Desember 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, dukkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi kemarin, seperti yang saya katakan, jikapun kalian ingin open posisi di sekitaran 2026 ataupun sampai ke 2030-2033, itu bisa dengan target terjauh itu sampai di 2009 dengan stop loss cukup ditaruh di 2038 atau 2039 ataupun di 2040. Tapi ternyata harga kemarin itu lebih untuk melakukan yang namanya breakout daripada zona area supply di sini sebelum akhirnya kita kena SL di sekitaran 2038. Dan harga tertinggi kemarin itu sampai di 2047. Karena kalau kita lihat kemarin berdasarkan berita, sebenarnya dari berita building permit ini tidak terlalu ada berita yang signifikan sebenarnya kemarin. Jadi Pure itu kemarin hanya pergerakan market saja, dan untuk hari ini berita dari segi USD ada tentang consumer confident dan existing home sales, yang dimana diperkirakan nanti consumer confident diperkirakan akan naik dari 102 ke 104, sedangkan dari existing home sales dari 3,79 turun ke 3,77. Jadi saya rasa nanti malam itu lebih kepada berita tentang consumer confident. Dan dimana jika nanti consumer confidentnya itu bisa di atas 104 atau pengkeluar di 105, maka kemungkinan EXO USD akan bisa bergerak turun. Nah, permasalahannya adalah saat ini, kemarin kan saya katakan bahwa kemungkinan ini bisa terjadi bullish flag. Bullish flag ini kemungkinan bisa terjadi, yang dimana jika itu harga memang breakout ke atas, yang dimana saya lebih prefer untuk melakukan nge-buy jika harga itu bisa break di atas 2050. Dan ternyata kemarin harga itu bergerak naik memang sampai ke 2047, habis itu stop, tidak mau ataupun tidak bisa melanjutkan kenaikan lebih dari 2050. Jadi di sini permasalahannya adalah berarti market saat ini itu sedang melakukan pergerakan ranging dari 2050 sampai ke 2020, dengan titik tengahnya adalah sama seperti yang sudah saya buat kemarin, yaitu di sekitaran 2035. Jadi ini merupakan titik tengahnya ya, karena kalau kita lihat, sekalipun harga itu break di atas 2035, harga langsung berkonsolidasi di sekitar 2035, dan ketika harga break di bawah 2035, harga langsung mengejar 2020, dan begitu seterusnya. Ketika kemarin berusaha naik sampai ke 2035, harga ditekan turun, dan harga kemarin break di atas 2035, langsung mengejar 2047. Jadi harap diingat ya, berarti pergerakannya sekarang adalah dari 2020 sampai ke 2050, berarti itu bergerak sebanyak 300 pip, atau sebanyak 30 dolar, dengan titik tengahnya adalah di 2035. Nah sekarang apakah kita bisa open posisi untuk hari ini? Kalau saya pribadi, kalau ingin nge-sell sekarang ya, kalau ingin nge-sell saya rasa nggak bisa, karena ini harga, kecenderungannya adalah bisa saja harga itu bergerak naik, dan menembus 2050. Jadi lebih baik kita menunggu harga itu, misalnya bisa naik di atas 2050, nanti kita bisa nge-buy sampai ke 2070. Dan jikapun harga itu break di bawah 2035, maka kecenderungannya adalah harga nanti bisa turun sampai ke 2020. Dan kalau kita lihat dari segi time frame daily, dari segi time frame daily, kita tidak bisa melebihi yang namanya high sebelumnya yang ada di candle tanggal 14 Desember, yaitu yang ada di tertinggi ya, kalau tertinggi ini saya pakai di harga 2047,89, harga itu tidak pernah bisa melewati harga tersebut. Dan kalau kita dilihat dari time frame H4, market juga belum membuat yang namanya break of structure, yang dimana berarti otomatis ini merupakan low terakhir, ini merupakan low terakhir, dan kalau dilihat juga high tertinggi tadi malam, tadi subuh di sini di 2047, 2047 ya, di 2047 pas, itu masih lebih rendah seperti yang saya katakan tadi, dari candle tanggal 14 Desember kemarin. Jadi tendensinya adalah jika tidak bisa melewati high tertinggi yang ada di sini, yang dimana itu juga mepet dengan resisten di 2050, maka saya rasa pergerakannya akan masih bergerak ranging, dari 2050 sampai ke 2020 tadi. yang dimana kecenderungannya adalah jika ini tidak bisa membuat lebih tinggi, jika ini tidak bisa membuat lebih tinggi, harga itu kemungkinan bisa langsung drop ke bawah. Karena mengapa? Karena harga ini membuat yang namanya liquidity di sini ya. Harga ini membuat liquidity, yang dimana harga itu perlahan-lahan naik kemudian terbang ya kan. Nah, jadi ketika harga itu nanti bergerak turun, yang seperti saya katakan tadi, ketika dia break di bawah 2035, kecenderungannya adalah harga akan bisa langsung turun ke 2020, bahkan terekstrimnya adalah karena ini adalah liquidity, yang dimana di sini kita tidak bisa melihat yang namanya area demand yang bagus, dari segi time frame H1, dari segi time frame H4, bahkan kita pindah ke time frame M30 dan di M15 pun, di sekitar area liquidity ini kita tidak melihat yang namanya area demand, dan hanya sekedar area support aja di 2020. Jadi, terekstrimnya adalah karena di sini ada liquidity dan tidak ada area demand yang fresh, kecenderungannya adalah nanti harga itu bisa drop sampai ke 2009. Ya, bisa saja. Karena dilihat ini, apa namanya, liquidity-nya ini cukup panjang, dan juga liquidity-nya ini terjebak di area support minor yang ada di 2020. Ya, jadi jikapun harga nanti bisa break di bawah 2020, maka dengan cepat harga itu akan turun sampai ke 2009. Seperti itu. Oke? Dan kalau kita lihat tadi di daily, ya, memang untuk saat ini harga itu, jika teman-teman melihat dari segi daily, ya, kalau dilihat dari segi daily, harga itu membuat candle bullish memang kemarin, ya, membuat candle bullish yang dimana memiliki ekor yang bisa dibilang hampir sama atas bawahnya, ya, atas bawahnya hampir sama ekornya. Dan kalau kita lihat juga dari time frame H4, drop-nya yang kemarin, tanggal 15 Desember malam hari itu, drop, kemudian dia membuat lukidity naik dan kemudian membuat kenaikan, ya. Kenaikan kemarin di jam 7 malam, eh, jam 7, jam 8 ini ya, itu tidak ada berita sama sekali. Jadi otomatis, ya, pergerakannya seperti ini ya. Dia membuat lukidity seperti ini, jadi saya rasa 2035 itu masih intact, ya, 2035 itu masih intact sebagai area immediate support, bukan support yang kuat, hanya sebagai titik tengah ataupun nilai pivot dari 2050 sampai ke 2020, ya. Ingat, 2035 itu bukanlah sebagai area support yang bagus, ya. Jadi kecenderungannya adalah seperti yang tadi. Kita perlu ada melihat candle tutup at least di H1, ya. Tutup di bawah 2035, kalau bisa sih di 2032, ya. 2032 atau paling ekstrim di 2030. Seperti ini misalnya, ya. Dia drop di bawah sampai ke 2030, dan kemudian kita bisa melakukan sell nanti ketika harga itu meretes di 2035 lagi. Dengan stop loss, berarti kalau misalnya harga ini break di bawah 2035, ya, kita stop loss itu cukup berarti di high tertinggi sebelumnya aja di sini. Ya, ini memang sih cukup jauh, ya, untuk SL-nya. Tapi untuk potensi gain-nya ataupun take profit-nya adalah bisa sampai di 2009, sama seperti kemarin, ya. yang dimana itu adalah sejauh 260 pip. Dan ingat, ranging daripada ataupun sideways market dari EXO USD saat ini itu volumenya cukup besar, ya. Dan ketika terjadi volume ataupun ranging-nya yang terlalu besar, bagi teman-teman yang tidak kuat dengan stop loss di atas 100 pip, sebaiknya jangan memaksa, ya. Jikapun nanti kita bisa melihat adanya swing terakhir, ya, karena kalau sekarang saya buat videonya kan swing terakhir ada di sini, nih. Swing terakhir ada di sini. Ya, di sini kemungkinan harga sedang membuat apa sih namanya di sini, ya. Sell side liquidity lah bahasanya, ya. Ataupun sedang menciptakan area supply baru di sini. Jikapun harga nanti bisa membuat swing terakhir, ya. Dalam artian swing terakhir itu misalnya sebentar ya, ini saya geser dulu. Ini misalnya ya, misalnya harga turun, naik, ya kan, sampai sini. Kemudian turun, break di bawah 23.5, dan seperti ini, ya. Ini lanjut, turun misalnya. Ya, sudah. Tinggal taruh swing terakhirnya yang ada di mana. Nah, misalnya swingnya di 2040. Ya, tinggal taruh di 2045. Ini kan berarti stop lossnya sebanyak 87 pip. Ya. Tergantung swingnya. Jika misalnya tidak ada swing, ya. Misalnya seperti ini, nih. Ya, seperti ini. Berarti kan swing terakhirnya kan di sini. Ini kan 100 pip swingnya. Kalau tidak mau kan harus di atas ini sebenarnya. Nah, seperti ini. Ini kan, apa namanya? SL-nya 131 pip. Ya, bagi yang tidak kuat dengan stop loss di atas 100 pip, sebaiknya jangan memaksa. Ya. Jadi, jika memang mau resiko 100 pip, bisa seperti ini. Terus, untuk yang ingin nge-buy bagaimana? Ya, sama skenario-nya yang tadi, ya. Berarti kita harus at least tidaknya bisa melihat candle H1 ataupun candle H4 close di atas 2050. Ya. Ingat, close-nya itu kalau bisa dengan candle yang bagus. Ya, candle yang bagus itu maksudnya adalah langsung break dengan power yang cukup besar. Ya, jangan sampai meninggalkan banyak ekor seperti ini. Ya. Banyak ekor seperti ini itu menandakan bahwa kemungkinan harga itu akan bermain-main di sekitaran harga tersebut. Kita perlu break out dengan pasti, dengan power yang cukup kuat, ya. Dan jika itu terjadi, kita bisa melakukan nge-buy nanti dengan kondisi merites 2050 dengan target terjauhnya adalah sampai di 2070. Dengan SL-nya adalah tergantung swing terakhir di mana. jika tidak ada swing per video sekarang, ini kan swing terakhir berarti kan ada di 2036. Ya. Ini juga di atas 100 pip nih. 135 pip. Ya. Ini kalau kita open di 2050. Misalnya open-nya di 2053, ini 176 pip. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini ranging-nya sangat besar. Jadi, kalau Ian tidak kuat dengan SL sejauh 100 pip lebih, sebaiknya jangan enter. Ya. Kayak kemarin, misalnya kan saya bilang untuk open-sell di sini. Lalu stop loss di sekitaran 2038. Ini 131 pip sebenarnya. Ya. Sebenarnya jika teman-teman lihat, ini stop loss-nya 131 pip. Dan sebenarnya juga tidak semua orang itu merelakan yang namanya SL-nya sejauh 130 pip. Ataupun di atas 100 pip. Ya. Karena XAU itu kan besar gininya. Apa namanya? Pergerakan pip-nya kan volumenya cukup besar. Jadi, kalau yang tidak kuat dengan SL 100 pip, ya sudah, tinggal menunggu aja di mana swing terakhirnya nanti. Dan jikapun tidak ada swing dan mau nekat, ya, silahkan aja. Kalau mau dengan SL yang sejauh 100 pip. Tapi kalau tidak mau, ya sudah juga nggak apa-apa. Karena seperti yang sudah saya katakan kemarin, minggu ini adalah minggu terakhir bagi kalian yang ingin trading. Karena minggu depan adalah market. kemungkinan akan bergerak lambat karena banyak market yang libur. Oke? Ingat hari ini kita ada berita cuma ada satu yang penting tentang consumer confident yang dimana jika ini bisa keluar di atas 105 ataupun di atas 104, bisa di 104,8, 105, itu kemungkinan akan menyeret XAU USD ke bawah. Dan kemungkinan menyeretnya akan bisa turun di bawah 2035 dengan cepat sampai ke 2020. Dan misalnya ini keluar di bawah 104, misalnya keluar di 101 paling ekstrim, ataupun 100 gitu misalnya. Maka kemungkinan XAU USD akan bisa bergerak naik di atas 2050. Ya, dan target adalah terjauh sampai ke 2070. Oke? Jadi teman-teman segini saja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye-bye!